Intro Ketika Nabi Musa AS munajat kepada Allah SWT di Bukit Tursina Maka pada saat itu berkesempatan Nabi Musa AS bertanya kepada Allah dengan mengajukan beberapa pertanyaan Di antaranya apa pertama yang diciptakan Allah lalu menjawab Pertama-tama aku jadikan adalah Nur Muhammad Kemudian aku jadikan Durratul Bayta dari Nur Muhammad Dan dari Durratul Bayta Aku jadikan 70 ribu negeri di Cakrawala Jika kita pakai istilah sekarang ialah 70 ribu planet di Cakrawala ini Maka satu planet itu luasnya 70 kali bumi Tiap-tiap planet itu dijadikan penghuninya 70 orang bukan dari bangsa jin dan juga bukan dari bangsa manusia Dan juga bukan dari bangsa malaikat Kesemuanya dijadikan dengan kalimat kun faya kun Mereka beribadat kepada aku sampai 70 ribu tahun Kemudian belakangan mereka jadi Durraka kepada aku Lalu aku binasakan mereka itu semuanya Allah ta'ala melanjutkan Kemudian sesudah itu aku jadikan lagi 80 ribu buah negeri Di planet yang besarnya cuma 10 kali dari bumi dunia Semua berada di Cakrawala yang bertingkat-tingkat Di planet itu aku ciptakan sebangsa unggas yang memakan tumbuh-tumbuhan Biji-bijian Dan lama-kelamaan unggas-unggas itu pun punah Kemudian baru aku jadikan 20 ribu makhluk sebangsa manusia dari cahaya secara berangsur-angsur Lalu punah lagi Kemudian setelah berselang 70 ribu tahun sesudah itu Baru aku jadikan kolam Laukul mahful Arash Kursi dan malaikat Maka setelah kira-kira 70 ribu tahun lagi Barulah aku jadikan surga dan neraka Kemudian setelah itu baru Aku jadikan makhluk manusia yang namanya Adam Bukan bapakmu Adam yang sekarang ini hai Musa Tapi Adam yang pertama Aku jadikan dia dari awal Adam Sampai keturunannya yang terakhir 10 ribu tahun lamanya Demikian seterusnya Aku jadikan tiap-tiap Adam dan keturunannya dalam masa 10 ribu tahun ganti berganti Sampai mencapai 10 ribu orang Adam Tiap satu Adam Masanya 10 ribu tahun Maka berarti Adam yang sekarang inilah yang ke 10 ribu kalinya Para sahabatku yang dirahmati Allah Demikianlah keterangan yang diambil dari kitab Permulaan dijadikan langit dan bumi oleh Shaykh al-allamah Nuruddin Ali Jika kita renungkan keterangan diatas Jelaslah bagi kita bahwa umur dunia ini Sudah sangat lama Dan sudah sangat-sangat tua Coba para sahabatku Bayangkan Setiap Adam Tuhan ciptakan sampai anak keturunannya yang terakhir Adalah memakan sampai 10 ribu tahun Maka berapakah jumlahnya? Berarti 10 ribu kali 10 ribu tahun Sama dengan 100 juta tahun Jadi Jelasnya bumi kita ini telah dihuni oleh manusia yang pertama Tuhan ciptakan Sampai Adam yang terakhir di zaman kita ini Adalah lama masanya memakan waktu Kurang lebih 100 juta tahun Wow Kalau baru-baru ini ahli purubakala telah menemukan tengkora manusia Di tanah Jawa yang sudah berumur 300 tahun Itu belum seberapa Jika dibandingkan dengan keterangan dan pendapat ulama Islam Sheikh Nuruddin Ali Bahwa bumi kita ini telah dihuni manusia Sudah 100 juta tahun lamanya Untuk memperkuat keterangan Yang sudah kami sampaikan ini Para sahabatku yang dirahmati Allah Pernah diceritakan oleh junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Tentang pengalaman dan penglihatannya Di dalam perjalanan Isra dan Meretnya Yaitu tampak ada seorang wanita memanggil-manggil merayu namanya Wanita itu tampak sudah tua Namun masih cantik rupanya Memakai pakaian yang indah serta perhiasan yang gemerlapan Memakai emas, intan, berlia dan lain-lain Lalu Nabi bertanya kepada Jibril Wahai Jibril siapakah gerangan dia itu wanita Jawab Jibril itulah dunia Wahai Rasulullah Nah dari penjelasan inilah para sahabatku sekalian Kita ini sama-sama membuktikan dengan mata kepala bahwa Yang dilihat Nabi itu adalah betul-betul dunia Semakin tua semakin cantik Yang dimaksud dengan dunia adalah negeri Atau bumi dimana tempat manusia bersemayat Cobalah kita perhatikan kota-kota di Indonesia ini Di negeri ini yang semakin hari pembangunannya semakin hebat Dengan gedung-gedungnya yang menjulang tinggi Jalan rayanya lebar-lebar dan luas Dengan lampu-lampunya yang berwarna-warni di waktu malam Bukan di Indonesia saja Bahkan seluruh dunia sedang membangun Apakah artinya bangun dalam bahasa Arabnya Bahasa Arabnya bangun adalah Koma yakumu kiamat Waktiamatan Atau kiamat Jadi jelas dunia sekarang sudah mulai mau kiamat dimana-mana Sudah dihias atau sedang dihiasi dunia ini oleh manusia Tinggal menunggu detik-detik sampai saatnya Masa terakhir bagi dunia ini Menandakan zaman akhir bahwa ciri dan alamatnya Adalah Allah tidak akan mengutus seorang nabi Sesudah nabi Muhammad SAW Karena pribadi beliau sudah menjadi predikat nabi akhir zaman Mari kita renungkan Wallahu'alam Bismillah